Halo berjumpa lagi di Dunia Novel. Kali ini kita akan melanjutkan volume 1. Marshall God Asura. Selamat menyaksikan. Bab 96 Token Emas Ungu. Huh. Begitu Chu Feng mengucapkan kata-kata ini, kerumunan berseru kaget. Arna seni bela diri yang kacau menjadi sunyi karena kata-kata Chu Feng. Dia menatap kosong ke arah Chu Feng. Pada saat ini, orang-orang mengetahui kebenaran yang paling mengejutkan, ternyata alasan mengapa keluarga Chu mampu mengalahkan tiga keluarga besar bukanlah Chu Yuan Ba atau Chu Yuan, melainkan bocah berusia 15 tahun ini. Lagi pula, tidak peduli seberapa kuat Chu Yuan Ba, menurut pemahaman orang, dia hanya sebanding dengan kepala beberapa keluarga besar. Adapun Chu Yuan, mereka baru saja melihat kekuatannya, dan dia tidak sebaik Chu Yuan Ba. Namun, mereka telah melihat kekuatan Chu Feng dengan mata kepala sendiri, dan itu terlalu kuat untuk mereka terima. Pada saat ini, kebanyakan orang tercenang dan merasa bingung, karena mereka tidak dapat menerima, tidak dapat menerima bahwa Chu Feng memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Seorang bocah lelaki yang baru berusia 15 tahun dapat dengan mudah membunuh orang kuat di tingkat pertama Yuan Wu. Hal semacam ini seperti fantasi, tetapi ketika semuanya terjadi seperti ini, orang harus menerima kenyataan ini. Waktu yang harus dilakukan sekarang adalah bukan untuk mengekspresikan keterkejutan, tetapi untuk membuat pilihan. Keluarga Tian saya setuju dengan sudut pandang keluarga Chu. Mulai sekarang, saya bersedia mematuhi aturan yang ditetapkan oleh keluarga Chu dan mendengarkan perintah keluarga Chu. Seseorang memimpin dalam mengungkapkan pendapatnya. Ini adalah kekuatan yang memiliki hubungan baik dengan keluarga Chu sebelumnya. Keluarga Kiao saya juga bersedia tunduk pada keluarga Chu. Setelah itu, semua kekuatan yang tetap netral mulai menyerah kepada keluarga Chu. Pada akhirnya, bahkan kekuatan yang menentang keluarga Chu dan mengambil tindakan terhadap anggota keluarga Chu memilih untuk bergabung dengan keluarga Chu satu demi satu, bukan karena mereka menginginkannya, tetapi karena mereka tidak punya pilihan selain melakukannya di masa depan. Menghadapi kekuatan absolut Chu Feng Karena tidak ada yang tahu persis seberapa kuat Chu Feng, tetapi itu adalah fakta yang tak terbantahkan bahwa dia dengan mudah memenggal dua Master Yuan Wu tingkat pertama. Itu juga fakta yang tak terbantahkan bahwa dia adalah murid sekolah Azur Dragon. Jadi semua orang tahu bahwa selama keluarga Chu memiliki Chu Feng, tidak ada yang bisa melawan keluarga Chu di wilayah pegunungan belakang ini, karena pemuda ini benar-benar terlalu menakutkan. Bahkan jika mereka pernah mendengar nama jenius, mereka belum pernah melihat jenius sejati dengan mata kepala sendiri, tetapi hari ini mereka membuka mata dan mengetahui apa itu jenius sejati, tetapi dia juga dapat dengan mudah membunuh senior yang satu tingkat lebih tinggi darinya. Diri Ketika hampir semua orang di arena seni bela diri mengungkapkan kepatuhan mereka kepada keluarga Chu, Chu Feng perlahan melangkah ke platform tinggi, melirik kerumunan dan berkata, karena semua orang telah mengungkapkan pandangan mereka, maka saya akan berhenti bermain-main. Seperti untuk semua yang ada di seluruh kota Guashan, terserah keluarga Chu saya untuk memutuskan, yang saya inginkan hanyalah dua kata, patuhi. Yang saya inginkan adalah Keyakinan tulus Anda, bukan lisan, untuk menunjukkan ketulusan, silakan berlutut. Apa? Apa artinya ini? Ketika Chu Feng mengatakan ini, semua orang terkejut dan bingung. Apakah aku tidak cukup mengerti? Lalu aku akan menekankannya lagi, aku ingin kalian semua berlutut padaku. Tiba-tiba, wajah Chu Feng menjadi dingin, dan aura pembunuh memenuhi udara, menyapu seluruh arena seni bela diri. Shua Pada saat ini, semua orang sangat ketakutan hingga tubuh mereka bergetar, mereka bahkan tidak berani ragu lagi, mereka semua berlutut di tanah secara serempak, dan di hampir seluruh arena seni bela diri, hanya anggota keluarga Chu masih berdiri. Semua orang menyerah, apakah mereka telah menunjukkan dukungan kepada keluarga Chu sebelumnya, atau tetap netral, atau bahkan menyerang keluarga Chu, dan bahkan keluarga Zhao dan Li yang ketua klannya telah dipenggal oleh keluarga Chu semuanya berlutut. Orang-orang itu bukannya tidak bermartabat, tetapi mereka harus melepaskan martabatnya di hadapan ancaman kematian. Dan melihat sekeliling, orang-orang dari keluarga Chu semuanya kagum pada kerumunan yang semuanya berlutut di tanah. Terutama banyak orang yang pernah bertarung dengan mereka sebelumnya dan ingin membunuh mereka, tetapi dalam sekejap mata, mereka benar-benar berlutut di depan mereka, yang membuat keluarga Chu merasa tidak percaya. Terutama Chu Yuan, dia berdiri di samping Chu Feng, memandang putranya yang baru berusia 15 tahun, hatinya sangat rumit, karena dia merasa bahwa Chu Feng lebih seperti seorang ketua klan daripada dirinya sendiri. Tidak, itu tidak bisa dikatakan sebagai kepala keluarga, karena kemurahan hati yang ditunjukkan oleh Chu Feng jelas tidak sebanding dengan kepala keluarga kecil, ini adalah gaya raja sejati. Keluarga Chu sangat kuat. Jangan berpikir bahwa gunung pendukung ini benar-benar dunia keluarga Chu Anda. Apakah Anda memiliki martabat? Tetapi pada saat ini, suara nyaring tiba-tiba terdengar, dan ketika dia memusatkan pandangannya, dia melihat sekelompok orang perlahan berjalan ke arena seni bela diri, dan pemimpin yang berbicara adalah seorang lelaki tua yang cakep. Semua orang yang hadir tahu tim ini, mereka milik sekelompok pasukan di gunung belakang, yang disebut Biro Pengawal Harimau, dan lelaki tua yang cakep itu adalah Meneer Biro Pengawal ini, yang dikenal sebagai Meneer Lin. Penjaga kota Lin ini adalah orang luar, mengandalkan kekuatannya sendiri dari seni bela diri spiritual tingkat ke-9, dia membawa sekelompok orang di bawahnya untuk membantu berbagai keluarga mengawal barang, dan benar-benar memenangkan tempat di wilayah pendukung ini. Hanya saja Biro Pengawal Harimau masih kalah dengan keluarga seperti keluarga Chu. Biasanya, sudah terlambat baginya untuk menghormati keluarga Chu. Sungguh membingungkan bahwa dia berani mengatakan kata-kata seperti itu hari ini. Bajingan, udik desa dari luar distrik berani berbicara seperti ini. Saya pikir kamu benar-benar tidak sabar. Ya, jika kamu berani tidak mematuhi keluarga Chu, dia mencari kematian. Saat ini, keluarga Chu belum berbicara. Beberapa pasukan yang telah menyerah kepada keluarga Chu memimpin dalam meledakan pot dan bergegas menuju orang-orang dari Biro Pengawal Harimau dengan agresif. Mereka secara alami ingin memenangkan bantuan dari keluarga Chu. Bagaimanapun, penyatuan keluarga Chu adalah kesimpulan sebelumnya dan selama Chu Feng ada, pencapaian masa depan keluarga Chu dapat dikatakan tidak terbatas. Waktu terbaik untuk menyanjung keluarga Anda. Hanya saja di hadapan masa yang penuh dengan niat membunuh, penjaga Kotalin tidak takut, tetapi mengeluarkan token dari tangannya, mengangkatnya tinggi-tinggi, dan berkata dengan lantang, saya memiliki Zijin dengan token di tangan, siapa yang berani menyentuhku? Apa? Token Zijin! Mendengar kata-kata ini, semua orang terkejut, orang-orang pembunuh itu juga buru-buru berhenti dan memfokuskan pandangan mereka pada token itu. Dan melihat bahwa itu tidak masalah, wajah orang-orang segera menjadi pucat, dan ketakutan yang tak terlihat melonjak ke dalam hati mereka, belum lagi pergi ke sana akan berdampak buruk bagi pengawal Harimau. Beberapa orang mulai mundur. 500 mil jauhnya dari Gunung Pendukung, ada sebuah kota bernama Kota Zijin, kota terlarang sangat kuat dan menguasai tanah dengan radius ribuan mil, itu adalah penguasa sebenarnya dari Gunung Pendukung. Hanya saja Bucking Mountain terlalu jauh dan sumber daya tidak melimpah, sehingga Forbidden City tidak mengelola Bucking Mountain, yang menyebabkan banyak keluarga bangsawan bersama-sama menduduki Bucking Mountain. Dan token Zijin itu adalah token yang hanya bisa dimiliki oleh orang kepercayaan penguasa kota-kota Zijin. Setiap orang harus sujud untuk melihat token itu seolah-olah melihat penguasa kota. Bab 97 Tentara Tiba Token emas ungu, itu benar-benar token emas ungu. Bagaimana orang tua ini bisa memiliki hal seperti itu? Ekspresi semua orang berubah, karena arti dari token emas ungu ini sangat penting. Bendera juga harus memiliki efek jerah. Dalam analisis terakhir, tidak peduli seberapa kuat sekolah Azure Dragon, itu hanya satu sektor, dia dapat menghalangi semua kekuatan, tetapi dia tidak dapat memerintahkan mereka. Tapi kota Zijin ini berbeda. Meskipun tidak sebagus sekolah Azure Dragon dalam hal latar belakang dan kekuatan, itu adalah penguasa sisi ini. Yang disebut naga kuat tidak bisa mengalahkan ular lokal, itulah yang terjadi. Cara Dan ada hubungan rantai antar kota. Kota Zijin dianggap sebagai kota kelas 2. Dia menguasai tanahnya sendiri, tetapi di atasnya, ada kota kelas 1, yang tidak kalah dengan King Longzong dalam hal kekuatan. Kota Dan di atas kota kelas 1, ada juga Wang Fu yang sangat kuat, bahkan tidak lebih lemah dari Ling Yunzong, sektor pertama di Qinzhu. Tapi yang paling penting adalah di belakang istana, masih ada raksasa, yaitu kota Kekaisaran Jiang, penguasa seluruh benua Kyushu. Artinya, meskipun dinasti Jiang tidak membatasi pengembangan berbagai kekuatan, juga tidak secara langsung mengelola wilayah Kyushu, tetapi sebenarnya ia telah membentuk sistem manajemen yang lengkap di daratan Kyushu di bawah kendali dinasti. Ini juga menciptakan situasi, tidak peduli seberapa kuat sekte itu, itu selalu menjadi kekuatan satu pihak, dan bahkan jika kota-kota di pihak lain lemah, ada dinasti di belakangnya. Zongmen dapat menyerang Zongmen lain, tetapi sangat sedikit Zongmen yang berani memprovokasi kota manapun, karena mereka tidak mampu memprovokasi mereka. Oleh karena itu, bagi banyak keluarga bangsawan dalam yurisdiksi kota Zijin, nama kota Zijin lebih mengintimidasi daripada sekolah Naga Azur, dan kekuatan pencegahan token Zijin jauh lebih besar daripada Spanduk Kinglong. Ketika kamu melihat token Zijin, cepatlah dan berlutut. Melihat wajah orang-orang yang ketakutan, penjaga kota Lin menjadi semakin arogan, menunjuk ke arah kerumunan dan berteriak keras. Dan ketika dia mengatakan ini, semua orang benar-benar terkejut, banyak orang benar-benar berlutut dengan plop, terutama keluarga Zhao dan Li. Ayo! Menghadapi pemandangan seperti itu, Chu Feng sedikit mengernyit, melihat semua yang ada di matanya, dia tiba-tiba mengerti sebuah kalimat, dia tahu apa artinya, rumput di dinding jatuh bersama angin, karena pada saat ini, ada sekelompok orang seperti itu. Di depannya, kenapa kamu tidak berlutut? Tidakkah kamu berani menganggap serius token emas ungu ini? Tidakkah kamu berani tidak menganggap serius penguasa kota? Melihat masih banyak orang yang tidak berlutut, penjaga kota Lin teriak. Aku akan melihat siapa yang berani berlutut padanya. Melihat ini, Chu Feng juga meraung. Dan setelah mendengar kata-kata Chu Feng, mereka yang ingin berlutut benar-benar terjerat dan jatuh ke dalam dilema. Meskipun kota Zijin sangat kuat, bagaimanapun, gunung itu tinggi dan keberuntungan Kaisar hanya dapat dikendalikan oleh token. Itu hanya bertindak sebagai pencegah. Tapi sekarang, Chu Feng adalah orang yang paling kuat di sini. Jika mereka memprovokasi Chu Feng, dengan temperamen Chu Feng, mereka mungkin membunuh mereka semua secara langsung. Chu Feng, kamu sangat berani. Kamu berani melanggar aturan kota Zijin. Bukan saja kamu tidak berlutut saat melihat token Zijin, tapi kamu berani mengintimidasi orang lain. Apakah kamu akan berperang melawan kota Zijin dan Jiang? Dinasti Penjaga kota Lin menunjuk Chu Feng dan berteriak. Jadi bagaimana jika kamu melawanku? Percaya atau tidak, aku akan membunuhmu sekarang, kata Chu Feng dengan dingin. Feng R, jangan bertindak sembarangan. Token Zijinnya nyata. Kamu tidak boleh menyerangnya, jika tidak, kota Zijin tidak akan membiarkanmu pergi. Yuan Yuan ketakutan, dan buru-buru meraih lengan baju Chu Feng erat-erat, takut bahwa Chu Feng akan bergerak melawan penjaga kota Lin. Hahaha, Chu Yuan, kamu tahu banyak. Melihat penampilan pengecut Chu Yuan, penjaga kota Lin tertawa liar dua kali, lalu berkata dengan keras, sejujurnya, tuan kota Zijin sudah mengetahuinya. Di wilayah gunung, tambang besi misterius ditemukan, dan penguasa kota memimpin sekelompok besar orang untuk bergegas ke sini, dan saya yakin mereka akan segera tiba. Jadi, mulai sekarang, kota Zijin secara pribadi akan mengelola wilayah gunung pendukung, dan saya secara pribadi akan menunjuk mener, penguasa kota. Terserah Anda untuk melakukannya, tetapi semua biji yang ditambang harus diserahkan kepada kota Zijin, dan tidak ada korupsi yang diperbolehkan, jika tidak semuanya akan dipotong. Kata-kata Penjaga kota Lin telah menjelaskan segalanya, dan sekarang pasukan kota Zijin bergegas ke sini, ini untuk memberitahu Chu Feng dan yang lainnya, agar tidak mengacaukan bersamanya, jika tidak keluarga Chu akan mati. Adapun tujuan kedatangan kota Zijin ke sini adalah untuk tambang Suanti, dan jika Anda ingin bertanya bagaimana Zijin Cheng mengetahui berita tentang tambang Suanti, tidak sulit untuk dipahami, lihat saja token Zijin di tangan penjaga kota Lin, Anda bisa tahu. Pasti orang tua yang menyampaikan berita ke kota terlarang, dan penguasa Zijin merasa bahwa dia telah membuat laporan yang bagus, jadi dia menghadiahinya token Zijin dan wilayah pendukung di masa depan adalah buktinya. Orang tua ini Pada saat ini, Chu Feng, meskipun ekspresinya tidak berubah, tinjunya di lengan bajunya terkepal erat. Dia benar-benar tidak pernah membayangkan bahwa akan ada benda tua yang menyeramkan di wilayah pegunungan belakang ini. Tapi kemarahan adalah kemarahan, Chu Feng masih rasional, apa yang bisa dia lakukan sekarang sama sekali bukan mengambil tindakan terhadap penjaga kota Lin, tetapi menunggu dengan tenang dan menunggu pasukan dari kota Zijin tiba sebelum membuat keputusan. Faktanya, seperti yang dikatakan penjaga kota Lin, puluhan mil jauhnya dari kota Kaosyan, sekelompok pria dan kuda berbaju zirah dan bersenjata, berbaris rapi, sedang mendekat. Ini adalah tim besar yang terdiri dari ribuan orang, yang kekuatannya tidak bisa diremehkan, kekuatan yang satu itu bahkan lebih luar biasa. Ini adalah pria paruh baya, dia tidak mengenakan baju besi, tetapi jubah longgar, jubahnya berwarna ungu, dengan pola naga dan finiks di atasnya, dan juga diukir dengan emas, yang sangat indah. Jangan lihat pakaiannya yang sederhana, wajahnya juga tidak sederhana, memancarkan temperamen yang unik, yang tidak ditemukan pada orang-orang di sekitarnya, yang terpenting adalah kekuatannya, dia sebenarnya adalah seorang Master Yuan Wu Jiu Song saja. Selangkah lagi melangkah ke Suan Wu, dan dia adalah penguasa kota Zijin, Chen Hui. Baru-baru ini, kota Zijin kekurangan sumber daya, dan Chen Hui mengkhawatirkan pajak upeti dari atas. Saat ini, dia mendapat informasi bahwa dia mendengar bahwa tambang besi hitam ditemukan di gunung belakang, yang membuatnya sangat gembira. Merek, dan secara pribadi membawa pasukan ke kota Kaosian, untuk melihat apa yang terjadi. Pada saat ini, dia sedang menyenandungkan lagu pendek saat berbicara dengan bawahannya, tetapi tiba-tiba dia menemukan seseorang muncul di depan jalan, menghalangi jalan mereka. Bab 98 Orang Yang Luar Biasa Dengan Kekuatan Pada saat ini, mata Chen Hui dan banyak prajurit menjadi cerah, karena yang berdiri di tengah jalan dan menghalangi jalan mereka adalah seorang wanita yang anggun dan cantik. Benar-benar cantik, sangat cantik sehingga orang tidak bisa tidak merasakan jantung mereka berdetak lebih cepat hanya dengan melihatnya. Kulit putih, wajah manis, dan sosok yang bangga itu hanyalah wanita cantik yang didambakan semua pria. Hanya saja, meski wanita ini cukup cantik, namun temperamen yang dipancarkannya tidak sederhana, apalagi ia berani berdiri sendiri di depan pasukan berkekuatan seribu ini, yang cukup untuk menunjukkan keberanian dan kepolosannya sebagai pengunjung. Gadis ini, aku tidak tahu namamu. Kamu menunggu kami di sini, tapi ada yang salah. Chen Hui adalah penguasa pesta, dan pengalaman lamanya membuatnya merasa bahwa wanita cantik di depan dia mungkin pengunjung yang buruk, jadi dia berhenti bertanya. Nama saya Suro, dan saya seorang tetua dari sekte dalam sekolah Azur Dragon. Saya sedang menunggu City Lord Chen. Saya memiliki sesuatu yang saya ingin City Lord Chen membantu saya. Suro tersenyum menawan. Tanpa diduga, di usia yang begitu muda, dia menjadi sesepuh dari sekolah Azur Dragon. Chen sangat mengaguminya. Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan bicara. Jawab Chen Hui sambil tersenyum. Saya tahu bahwa perjalanan Tuan Kota Chen adalah untuk Tambang Suanti di Kota Kaosian itu, tetapi keluarga Chu di Kota Kaosian dari Tambang Suanti menemukannya, dan sekarang juga bertambung jawab atas keluarga Chu, dan saya memiliki beberapa koneksi dengan keluarga Chu. Jadi ku harap Chen Tuan Kota bisa menyelamatkanku dan tidak ikut campur dalam tambang besi hitam. Suro menjawab sambil tersenyum, nadanya cukup sopan. Mendengar kata-kata ini, wajah Chen Hui tetap tidak berubah, dan dia sangat tenang. Dia tersenyum dengan tenang, kata-kata nona Suro salah. Karena pendukung ini berada dalam lingkuk yurisdiksi saya, maka pendukung di pendukung orang harus berada di bawah saya manajemen, dan hal-hal di pegunungan belakang juga harus berada di bawah manajemen saya. Jangan bicara tentang tambang besi hitam yang merupakan kekayaan besar. Saya tidak bisa memberikannya kepada orang lain. Katakan saja saya belum pernah bertemu gadis itu. Tidak perlu menjual wajah Anda sama sekali, karena ini adalah urusan internal kota Zijin saya, belum lagi Anda, bahkan Master Sekte Azur Dragon Anda, tidak berhak ikut campur. Tuan Kota Chen benar-benar berbicara dengan keras. Anda mengatakan bahwa Sekolah Azur Dragon saya tidak memiliki hak untuk mengganggu kota Zijin Anda, tetapi saya, Suro, akan ikut campur sekali hari ini. Saya ingin melihat apakah ada di antara Anda yang dapat melakukannya hari ini tanpa saya, izin. Jalan ke sini. Tiba-tiba, Suro mengulurkan jarinya dan menunjuk ke jalan di depan, dan energi tak terlihat meledak, membuat lubang yang dalam di jalan di depan. Boom! Lalu Suro melambaikan tangannya, dan di tengah debu, sebuah alur yang dalam muncul di jalan, membelah jalan. Sungguh gadis yang sombong, aku ingin melihat bagaimana kamu menghentikanku menunggu. Melihat gerakan Suro, para prajurit kota Zijin sangat marah, dan mereka menunggang kuda di bawah selangkangan mereka, menarik lapisan demi lapisan Yuan. Paksa, dan bergegas menuju Suro dengan agresif. Rumbe-rumbe! Menunggangi kuda yang berlari kencang, berlama-lama dengan Yuan Li, di bawah injak-injak kuku besi dan Yuan Li, tanah di bawah kakinya membuat raungan yang menusuk, dan mulai bergetar hebat, kekuatan itu benar-benar menakutkan. Namun, mengenai tindakan para prajurit di kota Zijin, ekspresi Suro tidak berubah, dia hanya melihat semua ini dengan senyuman, sampai tentara hendak melangkah ke perbatasan, ekspresi Suro sedikit berubah. Aku melihat rop panjang seputih saljunya menari-nari dengan liar, dan di tubuh rapuh itu, ada lapisan gas yang terlihat dengan mata telanjang. Gasnya sangat kuat, dan menyapu, semua tentara Yuan Wujing itu terlempar ke belakang, dan mereka terlempar ke belakang dengan tiba-tiba. Alam Suan Wu Pada saat ini, mata Chen Hui berbinar, karena dia sudah merasakan bahwa aura yang dipancarkan Suro sekarang bukanlah Yuan Li, tetapi Suan Li. Wanita muda dan cantik di depannya sebenarnya adalah alam Suan Wu. Kuat Meskipun alam Suan Wu hanya berjarak satu garis tipis darinya, kekuatannya sangat berbeda. Jika kekuatan Suro cukup kuat, bahkan jika mereka menyerang bersama dengan seribu tentara, mereka mungkin bukan lawan Suro. Ini adalah alam Suan Wu keagungan. Dahulu kala, ada seorang pria kuat di puncak alam Suan Wu yang menghancurkan sekte kelas dua sendirian. Anda harus tahu bahwa sekte kelas dua tidak hanya memiliki ratusan ribu murid, tetapi juga pria yang kuat dari alam Suan Wu yang bertanggung jawab di depannya, dia masih rentan. Oleh karena itu, ketika Chen Hui mengetahui bahwa Suro ternyata adalah penguasa alam Suan Wu, ekspresi kekhawatiran akhirnya muncul di wajahnya yang tenang, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, saya tidak pernah berpikir bahwa Nona Suro akan begitu kuat. Itu yang kuat memang bisa menghentikan kita. Masa depan Masalah Apakah Anda benar-benar tidak peduli dengan sekolah Azur Dragon atau saya? Meskipun di benua Kyushu, ada aturan bahwa sekte tidak boleh mengganggu kota, tetapi ini tidak berarti bahwa saya, Azur Sekolah Naga, takut padamu. Aku sopan sebelumnya. Tolong bantu aku, kamu tidak hanya tidak tahu harus berbuat apa, tetapi kamu berani menggunakan identitasmu untuk mengancamku. Sekarang, saya tidak meminta bantuan Anda, tetapi memerintahkan Anda untuk melakukan sesuatu untuk saya. Suro berjalan perlahan oke, dia mengambil inisiatif untuk melewati garis itu dan berjalan menuju Chen Hui. Apa yang ingin kamu lakukan? Jika kamu berani bersikap tidak baik kepadaku, kamu akan membawa bencana ke sekolah Azur Dragon. Kamu tidak dapat memikul tanggung jawab ini. Pada saat ini, Chen Hui benar-benar panik. Aku tidak percaya diri. Berani bicara padaku seperti itu, bisakah kamu memikul tanggung jawab ini? Senyum Suro menjadi semakin dingin. Apa maksudmu? Melihat aura tangguh Suro, Chen Hui sedang mengarahkan kuda di bawahnya, dan terus mundur. Dia tanpa sadar memikirkan situasi yang buruk, yaitu keindahan di depannya pasti lebih sederhana di permukaan, jika tidak, dia tidak akan pernah mengatakan hal seperti itu. Aku hanya ingin mengatakan bahwa kamu jauh dari layak jika kamu ingin berbicara tentang status dan statusmu denganku. Suro memutar pergelangan tangannya, dan sebuah token muncul. Setelah melihat token ini, wajah Chen Hui dan para jenderal di belakangnya semuanya berubah drastis. Ekspresi ketakutan yang tak terlukiskan membanjiri wajah mereka. Shua Tiba-tiba, Chen Hui melompat dari kudanya dan berlutut di depan Suro dengan celepuk, memohon dengan suara ketakutan, aku tidak tahu apakah wanita kedua datang ke sini. Jika kamu menyinggung. Perasaan saya, saya meminta ibu kedua untuk memaafkanmu. Pada saat ini, tidak peduli apakah itu tentara di atas kuda atau tentara di belakang mereka, mereka semua berlutut serempak dan mulai mengakui kesalahan mereka kepada Suro dan memohon. Belas Kasihan Karena token Suro juga berasal dari sebuah kota, dan kota ini adalah kota kelas satu, dan identitas Suro adalah putri kedua dari pemilik kota Suzaku. Tapi ini bukan poin kuncinya, poin kuncinya adalah bahwa kota Zijin ini kebetulan dikelola oleh kota Suzaku, dan Suro kebetulan adalah atasan langsung Chen Hui. Bab 99 Hadiah dan Hukuman Di arena seni bela diri keluarga Chu, ada keheningan dan suasana tegang mencapai puncaknya. Karena orang sudah bisa melihat debu beterbangan di kejauhan, dan bisa mendengar raungan kuda perang di kejauhan, dan pasukan kota Zijin telah tiba. Cepat, ikuti aku untuk menemui tuan kota, penjaga kota Lin meraung, dan berjalan cepat ke pintu masuk kota, seolah-olah dia menganggap dirinya sebagai pengelola wilayah pegunungan pendukung. Melihat ini, semua orang di bidang seni bela diri tidak berani lalai, tetapi buru-buru mengikuti. Jika mereka memiliki keraguan tentang penjaga kota Lin sebelumnya, keraguan mereka hilang ketika mereka melihat tentara kota Zijin. Saya sepenuhnya percaya apa yang dikatakan orang ini sebelumnya. Dan melihat kerumunan besar, meskipun Chou Feng tidak mau, dia tidak punya pilihan selain mengikuti arus orang ke pintu masuk kota dan menyambut pemuasa kota-kota Zijin bersama. Meskipun di dalam hatinya, dia tidak menaruh kota Zijin di matanya, tetapi sebelum dia memiliki kekuatan absolut, dia harus menyerah untuk sementara, setidaknya dia tidak bisa menyinggung orang lain tanpa alasan. Chou Feng, kamu, anggota keluarga Chu, tidak berlutut ketika kamu melihat token Zijin barusan. Aku akan melaporkan masalah ini kepada tuan-tuan kota. Ketika kami sampai di pintu masuk kota, penjaga kota Lin berkata ke Chou Feng dengan dingin. Terserah kamu. Chou Feng meliriknya, terlalu malas untuk menghabiskan banyak waktu dengan penjahat yang sukses ini. Hem, kamu harus menderita nanti, penjaga kota Lin juga mendengus dingin, dan seringai di sudut mulutnya menjadi semakin intens. Gemuruh, di bawah mata banyak orang, suara gemuruh semakin dekat dan dekat, dan orang-orang segera melihat sosok tentara kota Zijin di dalam debu. Melihat tentara kota Zijin yang berlapis baja dan teratur, hampir semua orang dikejutkan oleh momentum tersebut. Tetapi pada saat ini, mereka yang berseteru dengan keluarga Chu diam-diam bahagia di hati mereka, berpikir bahwa sebagian besar orang dari keluarga Chu akan menghadapi bencana, pikirkan saja tentang penampilan arogan Chu Feng sebelumnya, lalu pikirkan tentang situasi yang akan dihadapi Chu Feng, mereka tidak menyebutkan betapa bersemangatnya mereka. Di bawah pengawasan semua orang, pasukan kota Zijin dipimpin oleh Chen Hui telah datang ke pintu masuk desa kota Kaoshan. Saya akan memberi hormat kepada tuan kota tuan. Setelah melihat ini, penjaga kota Lin buru-buru berlutut, dan pada saat yang sama, banyak orang yang hadir berlutut, bahkan semua orang di keluarga Chu juga berlutut. Mereka tidak berani lalai, tapi hanya Chu Feng yang masih berdiri di tanah. Bol Chu Feng, ketika kamu melihat tuan kota master, cepatlah dan berlutut. Penjaga kota Lin menunjuk Chu Feng dan berteriak. Seorang pria memiliki emas di bawah lututnya. Selain orang tua dan dermawan saya, saya, Chu Feng, bahkan tidak berlutut ke langit. Bagaimana saya bisa berlutut kepada orang lain? Chu Feng mengatakan. Ini sambil menatap Chen Hui, dan di sana tidak ada bekasnya di matanya. Ketakutan, tapi sangat jujur. Karena ini yang dia katakan di dalam hatinya, kecuali orang tua dan dermawannya, bahkan jika dia dibunuh, dia tidak akan sujud kepada orang lain. Ini masalah harga diri. Orang-orang, bahkan jika mereka tunduk, ada intinya, dan intinya Chu Feng adalah tidak apa-apa untuk memukul dan memarahi, tetapi dia tidak akan berlutut kepada orang lain bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Begitu Chu Feng mengatakan ini, Chu Yuan dan yang lainnya ketakutan, dan mereka semua berpikir bahwa Chu Feng akan menyinggung Chen Hui. Adapun penjaga kota Lin dan yang lainnya, mereka sangat gembira. Meskipun mereka tahu bahwa Chu Feng berani, mereka tidak berharap begitu berani. Ini hanya memprovokasi Chen Hui dan menampar wajah Chen Hui di depan semua orang. Tetapi ketika semua orang sedang menunggu pertunjukan yang bagus dan ingin melihat bagaimana Chen Hui akan berurusan dengan Chu Feng, Chen Hui sedikit tersenyum, melompat dari kudanya, dan berjalan menuju Chu Feng. Pada saat yang sama, beberapa jenderal di belakangnya juga melompat dari kudanya, mengikuti di belakang Chen Hui, dan berjalan menuju Chu Feng. Kamu adalah Chu Feng. Chen Hui menatap Chu Feng sambil tersenyum, dan ada sentuhan penghargaan di matanya. Ini aku. Chu Feng tidak rendah hati atau sombong. Benar saja, itu adalah pahlawan yang lahir di usia muda. Sangat jarang memiliki aura seperti itu pada usia seperti itu. Mengenai sikap Chu Feng, Chen Hui tersenyum alih-alih marah, dan kemudian melirik keluarga Chu di sekitarnya, yang mana milik Chu Feng. Ayah. Kembali ke tuanku, Chu Yuan adalah ayah Chu Feng. Anak itu masih kecil dan mungkin berbicara terlalu black-black-an. Saya harap tuanku akan memaafkan saya. Pikir Chu Yuan bahwa Chen Hui akan menjadi tidak menguntungkan bagi Chu Feng, jadi dia buru-buru menggantikannya. Chu Feng memohon belas kasihan. Hei, apa yang ketua klan Chu katakan? Kamu beruntung memiliki anak laki-laki seperti itu, dan itu juga merupakan berkah dari kota Zijinku. Anak laki-laki ini harus dikultifasikan dengan baik. Jadi aku menghadiahi anakmu. Chu Feng dengan seribu manik-manik roh, sehingga kultifasinya dapat melangkah lebih jauh, dan dia akan memenangkan kejayaan untuk kota Zijin saya di sekolah Naga Azur. Mengenai tambang besi hitam, keluarga Chu Anda akan bertanggung jawab untuk menambangnya. Anda tidak perlu. Melakukannya serahkan kota Zijin kepadaku, itu semua. Milik keluarga Chu Em Yu, untuk tidak mematuhi saya, Chen Hui, saya akan menanganinya sesuai dengan hukum, dan saya tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan. Suara Chen Hui sangat keras, dan selain kesunyian di sekelilingnya saat ini, semua kata-katanya adalah jelas tercetak di telinga semua orang. Dan pada saat ini, kecuali orang-orang di kota Zijin, hampir semua orang terpanat dan terkejut, belum lagi penjaga kota Lin, yang ingin melihat keluarga Chu mempermalukan diri mereka sendiri, bahkan Chu Yuan dan keluarga Chu juga bingung. Kewalahan. Apa yang sedang terjadi di sini? Tuan kota Zijin, tidak hanya tidak menghukum keluarga Chu karena sikap Chu Feng, tetapi bahkan menghadiahi Chu Feng dengan seribu manik-manik roh, seribu manik-manik roh. Belum lagi, biji besi misterius juga diserahkan kepada keluarga Chu untuk dibuang. Nilai biji besi misterius itu jauh lebih dari seribu manik-manik roh. Jika semuanya ditambang, nilai absolutnya puluhan ribu manik-manik roh, yang merupakan properti tak terukur. Yang terpenting adalah keluarga Chu masih menguasai wilayah pendukung. Apa yang terjadi? Jika keluarga Chu yang bertanggung jawab atas tempat ini, lalu apa penjaga kota Lin? Tuanku, ini kamu bukankah kamu mengatakan sebelumnya bahwa wilayah gunung pendukung akan dikelola oleh pengawal harimauku? Berdiri, dia dengan gemetar berjalan di depan Chen Hui, dan bertanya dengan nada suara rendah dengan nada malu-malu itu. Melihat ini, wajah Chen Hui sedikit berubah, dan dia memandang penjaga kota Lin dengan acuh-ta'acuh, dan berkata, Kamu berperilaku buruk dan tidak layak melayaniku, kemarilah, ambil kembali token emas ungu orang ini, tarik ke bawah dan potong itu. Bab seratus Begitu Chen Hui memberi perintah, kedua jenderal itu bergegas mendekat, menarik penjaga kota Lin, dan menyeretnya menjauh dari kerumunan. Tuanku, tolong selamatkan hidupku. Tuanku, tolong selamatkan hidupku. Ini membuat penjaga kota Lin ketakutan, tetapi tidak peduli berapa banyak dia memohon belas kasihan, baik Chen Hui dan kedua jenderal itu tetap tanpa ekspresi. Setelah kedua jenderal menyeretnya ke ruang terbuka, salah satu dari mereka mengeluarkan pedang berharga dari pinggangnya, mengangkat pedang di tangannya dan membuat, klik, dan kepala penjaga kota Lin jatuh ke tanah. Huh, adegan ini benar-benar membuat semua orang ketakutan, hampir semua orang kaget, bingung, merasa bingung. Tuanku, setelah memenggal kepala penjaga kota Lin, salah satu jenderal menyerahkan token emas ungu penjaga kota Lin kepada Chen Hui. Chen Hui mengambil token itu dan berkata kepada Chu Feng sambil tersenyum, Chu Feng, pernahkah kamu mendengar tentang kota Suzaku? Melihat ini, Chen Hui tersenyum sedikit, dan dengan sabar menjelaskan, Chu Feng, saya yakin Anda harus tahu bahwa daratan Kyushu saya diperintah oleh dinasti Jiang. Untuk memerintah Kyushu dengan lebih baik, dinasti Jiang menyerahkan Kyushu ke sembilan istana yang bertanggung jawab, dan yang mengatur King Zhou saya adalah Istana Kilin. Istana Kilin, untuk mengelola tatanan King Zhou dengan lebih baik, memilih delapan kota kelas satu di berbagai bagian King Zhou, dan 160 kota kelas dua. Menunggu kota untuk memasang jaring untuk menutupi seluruh King Zhou, dan kota-kota ini memiliki yurisdiksi atas berbagai wilayah. Kota Zijin saya adalah kota kelas dua, dan yang bertanggung jawab mengelola kota terlarang saya bukanlah Kilin Istana, tapi kota kelas satu. Kota-kota Suzaku. Mendengar kata-kata Chen Hui, Chu Feng memang memiliki konsep baru tentang berbagai kekuatan di King Zhou. Chu Feng selalu berpikir bahwa dinasti Jiang adalah penguasa daratan Kyushu, dan berbagai sekte menguasai semua wilayah. Dia berpikir bahwa sekte Lingyun, sekte nomor satu di King Zhou, memiliki keputusan akhir di King Zhou, tapi sekarang tampaknya ini jelas bukan masalahnya. Dapat dikatakan bahwa metode dinasti Jiang sangat pintar, dan mereka menerapkan sistem manajemen hirarkis. Meskipun tidak mengganggu perkembangan berbagai sektor, mereka tetap menguasai benua Kyushu dengan tangan mereka sendiri. Jika King Zhou dibagi menjadi delapan arah, maka menir puncak wilayah kita adalah kota Suzaku. Sepuluh hari kemudian, kota Suzaku akan mengadakan konferensi Ruki. Tetapi batas usia harus di bawah delapan belas tahun. Meskipun teman kecil Chu Feng masih muda, dia dapat dianggap luar biasa di antara junior di kota terlarang saya, jadi saya ingin teman kecil Chu Feng, mewakili kota Zijin untuk berpartisipasi dalam konferensi Ruki tahun ini. Chen Hui terus berbicara. Apakah ada manfaat bagi saya untuk berpartisipasi dalam konferensi pemula ini? Tanya Chu Feng. Jika kamu hanya berpartisipasi, sebenarnya tidak ada manfaatnya, tetapi jika kamu bisa memenangkan tempat pertama dalam konferensi pemula ini, kamu akan diberi hadiah 5.000 manik-manik roh. Chen Hui menjelaskan. Yah, aku akan berpartisipasi. Chu Feng mengangguk. 5.000 manik-manik roh sangat menggoda baginya. Maka masalah ini diselesaikan seperti ini. Token Zijin ini akan diberikan kepada teman kecil Chu Feng. Dengan dia, kamu dapat dengan bebas masuk dan keluar dari kota Zijinku. Datanglah ke kota Zijin untuk menemukanku dalam 5 hari, dan aku akan mengirim seseorang untuk mengirimmu ke kota Suzaku. Setelah Chen Hui menyerahkan token emas ungu kepada Chu Feng, dia memimpin pasukan yang terdiri dari ribuan orang dan pergi, hanya menyisakan sekelompok orang yang belum pulih dari keterkejutan sebelumnya. Melihat token emas ungu di tangan kirinya, dan 1.000 manik-manik roh dinampan di tangan kanannya, Chu Feng sedikit mengernyit. Dia selalu merasa ada yang aneh tentang masalah ini, tetapi dia tidak dapat menemukan alasannya. Setelah berpikir sejenak, tanpa mendapatkan jawaban, Chu Feng berhenti memikirkannya, sebaliknya, dia mengangkat token di tangannya dan berkata kepada semua orang, sekarang, siapa lagi yang tidak diakinkan oleh keluarga Chu saya? Aku bersedia mengikuti keluarga Chu dan bersumpah setia sampai mati. Begitu Chu Feng selesai berbicara, semua orang ke sekitarnya berlutut serempak dan bersumpah dengan suara gemuruh itu. Jika dikatakan bahwa mereka menyerah kepada Chu Feng karena kekuatan Chu Feng sebelumnya. Jadi pada saat ini, mereka terpaksa tunduk pada Chu Feng karena latar belakang Chu Feng dengan Chu Feng didukung oleh penguasa kota-kota terlarang, mereka benar-benar tidak berani menyinggung Chu Feng lagi. Sangat bagus, tapi aku, Chu Feng, telah mengatakan bahwa aku tidak ingin kamu menerimanya secara lisan, tetapi untuk meyakinkanmu. Aku, Chu Feng, tidak akan pernah membiarkan orang yang tidak setia di sisiku. Untuk setia kepada keluarga Chu saya, sekarang saya perlu melakukan satu hal untuk keluarga Chu saya. Bunuh semua anggota Biro Pengawal Harimau, keluarga Su, keluarga MA, keluarga Wang, keluarga Zhao, dan keluarga Li. Hah! Chu Feng terus mengatakan bahwa itu mengejutkan semua orang yang hadir, bahkan orang-orang dari keluarga Chu, karena mereka tidak pernah berpikir bahwa Chu Feng akan membunuh mereka semua setelah keluarga Zhao dan keluarga Li menyerah. Metode semacam ini dapat dikatakan kejam, dan itu adalah sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh banyak orang dewasa, tetapi Chu Feng, yang baru berusia 15 tahun saat ini, benar-benar mengatakannya. Namun, kejutan ini hanya berlangsung sesaat, dan segera seseorang menyerang keluarga Zhao, keluarga Li, dan anggota Biro Pengawal Harimau. Untuk menunjukkan kesetiaan mereka, mereka harus melakukannya. Di bawah kepemimpinan Chu Feng, meskipun ada perlawanan dari pengawal Harimau, keluarga Zhao dan keluarga Li, hidup mereka dengan cepat terputus. Mereka dari pasukan yang datang ke kota Guashen hari ini semuanya terbunuh, dan tidak ada yang selamat. Namun, ini belum berakhir. Setelah berurusan dengan orang-orang ini, Chu Feng mengumpulkan orang-orang yang hadir dan bergegas ke lauhu Biro Pengawal Harimau, keluarga Su, keluarga Wang, keluarga MA, keluarga Zhao, dan keluarga Li, berniat untuk menangkap mereka di pendukung wilayah itu benar-benar diberantas. Ketika Chu Feng secara pribadi mengarahkan pembantaian, Chen Hui juga memimpin pasukannya kembali ke kota terlarang. Tuanku, apakah Anda benar-benar ingin menyerahkan semua tambang besi hitam kepada keluarga Chu? Lalu apa yang akan kita lakukan dengan upeti ke kota Suzaku tahun ini? Tanya seorang jenderal dengan cemas. Kalau tidak, apa yang bisa saya lakukan? Dengan identitas itu, beraninya saya tidak mematuhinya. Jika saya tidak dapat membayar pajak upeti kota Suzaku tahun ini, saya akan dihukum paling banyak. Tetapi jika saya menyinggungnya itu, dan dia berkata sesuatu yang buruk tentang ayahnya, mungkin aku akan kepalanya tidak dijamin. Mengenai masalah ini, Chen Hui juga penuh dengan ketidakberdayaan. Memikirkan adegan sebelumnya, dia masih merasa takut untuk beberapa saat. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di cerita dunia novel berikutnya.